Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di channel youtube aku Moana Kitchen Di video kali ini aku mau bikin Makanan yang seger-seger Ini tuh sempat viral ya Rasanya enak, dalamnya buah Luarnya dilumuri dengan coklat Ada toppingnya, bisa kacang Bisa meses, bisa juga Spickle seperti ini Kalian pasti sudah tau ini apa ya Betul banget ini tuh es cool Penasaran bagaimana cara bikinnya Yuk langsung aja tonton videonya Untuk buah-buah yang saya gunakan Disini saya menggunakan Buah anggur merah, semangka Melon Dan disini saya juga menggunakan Tusuk sate ya Disini buah anggurnya sudah saya cuci bersih Di air mengalir dan saya bilas Menggunakan air matang Dan ini mau saya tusuk-tusuk Menggunakan tusukan sate Satu tusuknya tuh berisi Tiga buah anggur seperti ini Lakukan sampai semuanya Selesai Dan ini sudah selesai Ini saya sekat Menggunakan plastik Supaya Antara buah satu dan lainnya tuh Tidak menempel Disini Saya mau potong-potong Buah semangka Mau saya potong kotak-kotak Seperti ini Ya Seperti ini Agak besaran Kalau mau buat ide jualan Sesuaikan saja Dengan harga Di tempat kalian Masing-masing ya Kemudian Ini saya tusuk Menggunakan tusuk sate Satu tusukannya tuh Berisi Tiga buah Semangka Seperti ini Lakukan Sampai Semuanya Selesai ya 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 di skip saja Disini sudah selesai semuanya Kemudian Saya mau kupas Dan potong-potong Buah melon Disini Saya potong-potong Seperti ini saja ya Atau sesuai selera Kalian saja Disini Saya juga Menggunakan Buah melon Jenis madu ya Jadi rasanya tuh Manis banget Dan harum banget Ini Saya tusuk Menggunakan Tusuk sate Satu tusukannya Juga berisi Tiga buah Melon ya Lakukan Sampai Semuanya Selesai Di skip saja Disini Sudah selesai Semuanya Kemudian Mau saya Masukkan ke freezer Dan Saya tunggu Semalaman ya Keesokan harinya Disini Buahnya juga Sudah beku Saya Mau bikin Coklatnya Terlebih dahulu Saya Menggunakan Coklat Merk Kolata ya Menurut saya Ini coklatnya Paling enak Dan ini Saya sisir Seperti ini Supaya mudah Waktu melelehkannya Lelehkan coklat Dengan cara Ditim Seperti ini Jika coklatnya Sudah leleh Semuanya Baru Tambahkan 100 ml Minyak Saya Lebih suka Minyaknya Yang sedikit Ya Kalau Kebanyakan Menurut saya Agak Nekan Waktu dimakan Oh iya Tadi saya Menggunakan Coklat Sebanyak 400 gram Ya Jika sudah Tercampur Rata Seperti ini Ini Mau saya Pindahkan Ke Wadah Gelas takar Seperti ini Yang panjang Supaya mudah Waktu Menyelupkan Buah Kedalam Coklatnya Ya Kemudian Ini Buahnya Sudah Beku Saya Juga Menggunakan Topping Spickle Seperti ini Bisa diganti Dengan Kacang Ataupun Meses Ya Sesuai Selera Kalian Saja Sebelum Buahnya Dicelupin Ke Coklat Alangkah Baiknya Coklatnya Diaduk Aduk Terlebih Dahulu Supaya Tidak Ada Coklat Yang Mengendap Di Bawah Ya Kemudian Saya Ambil Buah Melon Dan Saya Celupin Ke Coklat Seperti Ini Kemudian Saya Kasih Topping Kasih Topping Harus Agak Cepat Supaya Gampang Nempel Ya Kalau Coklatnya Belum Mengeras Itu tuh Toppingnya Gampang Menempel Tapi Kalau Sudah Mengeras Tidak Bisa Menempel Sama Sekali Ini Saya Kasih Topping Lakukan Lakukan Sampai Semuanya Selesai Kalau Di Tempat Saya Tuh Kalau Mau Buat Jualan Ini Buahnya Kecil Kecil Mange Itu Juga Dihargain Rp2.000 Ini Kalau Anggurnya Paling Sepotong Sepotong Kalau Besar Besar Gini Rugi Kalau Mau Dijual Dengan Harga Rp2.000 Lakukan Sampai Semuanya Selesai Kalau Menurut Saya Juga Menggunakan Coklat Jenis Kolata Ini Jadi Eskul Kul Lebih Enak Coklat Coklat Enak Enak Pokoknya Kalian Wajib Daripada Menggunakan Merk Lain Saya Lebih Suka Menggunakan Merk Kolata Ini Ya Diskip Saja Disini Ini Eskul Kul Kul Hasilnya Cantik Banget Ini Mau Saya Cobain Yang Rasa Anggur Bismillahirrohmanirrohim Mantap Banget Perpaduan Antara Buah Anggur Dan Coklat Enak Banget Silahkan Mencoba Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hab viable Pasoo Keben Keben Lep свои Tak Tak Tak